Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group Di sini kita akan ulas singkat dari New DH Susigra 2022 Yang baru aja launching per hari ini, tanggal 7 Juli 2022 Lalu apa saja yang bisa kita ulas singkat dari New DH Susigra tersebut Jadi usah lama-lama langsung aja kita cek Terima kasih telah menonton Pada dasarnya kalau kita perhatikan dari video launching Memang tidak terjadi perubahan yang signifikan tentang New DH Susigra 2022 Ada perubahan tapi tidak masuk dalam kategori signifikan Atau mungkin bahasa yang lebih tepat kalau menurut kami adalah facelift di New DH Susigra 2022 Tapi semuanya kembali kepada komentar Anda, pendapat Anda Anda belajar komentar di bawah karena kita yang selalu sama-sama belajar New DH Susigra kita akan membahas di sini, kita ulas singkat di sini dulu Sebelum kita langsung cicipi unitnya atau kita review unitnya ketika sudah masuk nanti Lalu untuk saat ini kan belum masuk, jadi baru di launching aja Dan New DH Susigra kalau kita perhatikan Perubahan yang terjadi adalah perubahan di tipe paling tertinggi yaitu tipe Air Deluxe Untuk dari tipe bawahnya itu memang tidak semuanya mengalami perubahan Jadi sedikit untuk kita memahami untuk dari tipe atau model dari produk DH Susigra itu Terdiri dari 3 basic ya, 3 basic dulu yang pertama ada M, X, dan R Akan tetapi sebelumnya kalau kita bicara di Sigra terdahulu itu ada tipe 4 Satu tipenya adalah D, M, X, dan R Dan untuk saat ini di New DH Susigra itu ada 5 tipe D, M, X, R, dan D+. Kalau basicnya daripada DH Susigra itu 3, M, X, dan R Banyak sekali ya, tapi kurang lebih seperti itu aja Jadi kita langsung pokoknya itu poinnya yaitu di DH Susigra Nah tipe yang mendapatkan fresh atau refresh yaitu Atau tipe fast liftnya ya Yaitu adalah tipe paling tertinggi yaitu tipe di Air Deluxe Tipe Air Deluxe mengalami perubahan apa aja kita lihat dari paling atas Kalau dulunya memang tidak ada Air Deluxe hanya ada R aja Sekarang kita coba lihat langsung dari paling atas ya Tampak paling atas kita bisa perhatikan dari antenanya Saat ini sudah shock fin Kalau sebelumnya masih menggunakan short pull Saat ini sudah mendapatkan yaitu Fast liftnya di antena shock fin Yang pasti itu jauh lebih bagus, lebih presisi Juga bahannya kuat, itu pas banget lah Kalau menurut kami pas Daripada kita beli di luar yang dipasang itu pasti jauh Kualitasnya lebih buruk daripada yang ini Ini jauh lebih bagus lah Kemudian perubahan yang kedua kita beralih ke depan Dari tampak depan kalau kita perhatikan disitu ada grillnya Grillnya kalau dulukan dibuat warnanya yaitu chrome ya Chrome banget, besar banget Dan sekarang chrome nya dibuat black glossy Tapi di bawahnya masih ada strip ala chrome nya Dan itu strip nya memang dibuat seakan-akan nyambung dengan lampu ya Sampai tembus di kanan dan kiri ini daripada chrome lampunya Ya boleh lah seakan-akan kumis-kumis gitu ya Jadi ya boleh lah agak-agak manis seperti itu Nah kemudian perubahan yang ketiga atau perubahan berikutnya Kita bisa lihat dari lampunya Lampunya kalau yang sebelumnya atau facelift sebelumnya itu warnanya masih ya putih, bening Ada chrome nya di dalamnya dan saat ini ada smoke nya Smoke nya itu aja, sedikit smoke itu aja adalah perubahannya Jadi ada tiga perubahan yang sudah kita lihat Nah perubahan yang keempat kita bisa perhatikan juga masih dalam depan ya Masih dalam kategori pembahasan di depan Di depan kita bisa lihat ada front corner sensor Nah itu di bawah lampu ada front corner sensor yang memang sebelumnya di tipe R itu belum ada Nah saat ini di tipe R Deluxe dari New DHC Segera sudah mendapatkan front corner sensor Itu adalah perubahan yang keempat Nah kemudian perubahan yang kelima kita bisa lihat pula dari Nih mundur sedikit yaitu ada sepion Di sepion situ ada stiker yang menandakan R Deluxe Walaupun memang itu perubahan tidak signifikan ya Tapi untuk sebelumnya kan nggak ada Nah sekarang ada perubahan yang kelima disitu ada R Deluxe ada stikernya disitu Ya memang lebih manis lah walaupun sedikit tapi masuk dalam kategori manis Nah perubahan yang ke enam kita bisa perhatikan nih kaki-kakinya Dari kaki-kakinya atau pelengnya dia walaupun sama-sama aloe di tipe R dulunya Sekarang tapi berbeda desainnya Tonton color dan desainnya ala kipas banget Kalau sekarang walaupun ringnya yang dipakai masih sama di ring 14 inci Itu adalah perubahan yang kelima Ini dari sisi eksterior Selain daripada itu sisi eksterior kalau menurut kami tidak mendapatkan perubahan apapun Itu aja sih perubahan-perubahannya Nah kalau Anda menemukan perubahan lain boleh komentar di bawah ya Nah pokoknya karena kita disini intinya selalu sama-sama untuk belajar Sekarang kita langsung masuk ke dalam Kita bisa perhatikan nih dari dalam sigra Apanya perubahannya? Sudah kita analisa bersama-sama Perubahan yang paling mencolok adalah dari segi warna aja Semuanya tidak ada perubahan yang signifikan Dari dalam itu sekarang hanya dirubah warna Misalkan atapnya dari beige dia dirubah warnanya menjadi warna black Semuanya full black Intinya adalah perubahan warna full black Dari dual trim yang sebelumnya mungkin ada warna beige Ada warna yang silver dan lain sebagainya Sekarang dibikin full black Semuanya dari kursinya semua Jadi intinya perubahan warna yang terjadi di sisi interior Kalau untuk eksterior tadi perubahannya Yaitu ada 6 dari shark fin antenna Kemudian dari grill depan menjadi glossy Ada strip sedikit warna chrome Kemudian ada stiker air deluxe Kemudian lampunya dibikin smoke Dan kemudian ada lagi front corner sensor Dan yang terakhir yaitu perubahan dari eksterior Dari sisi pellet alloynya Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi di New Dehatsus Seagra Alias New Dehatsus Seagra Faceship 2022 Sekali lagi bagi yang Anda memiliki pendapat atau komentar apapun Silahkan beli komentar di bawah Dan nanti ke depannya kita akan review langsung ke unitnya Ketika unitnya sudah ada di pihak Dehatsusnya Mudahnya itu saja yang bisa kita ulas singkat kali ini Dan mudahan pula ada manfaatnya yang kita bisa tangkap dari video ini Sampai ketemu di waktu Salam Erga Group